Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ira Rahmayanti Dayati NIM 1908 106044 Disini saya akan menjelaskan mengenai Siklus hidup jamur askomikota dan basidiomikota Siklus hidup askomikota diawali dengan HIPA yang berbeda, jenis berdekatan Kemudian salah satu HIPA yang dianggap HIPA betina Membentuk askogonium Dan HIPA jenis lainnya dianggap HIPA jantan Membentuk anteridium Dari askogonium tumbuh trigonim Yaitu struktur penghubung askogonium Dengan anteridium Melalui trigonin terjadi perpindahan plasma Dari inti interidium ke askogonium Sehingga pada askogonium terjadi penyetuan plasma Dan terbentuk dua inti haploid Askogonium kemudian tumbuh Membentuk sejumlah HIPA askogonium yang dikaroin Pertumbuhan terjadi karena Pembelahan mitosis Pada askomikota yang memiliki badan buah Kumpulan HIPA askogonium yang dikaryotik Ini membentuk jalinan kopak Yang disebut badan buah berupa askokarb Dalam askus kemudian terjadi Karyogami menghasilkan inti haploid Pasa diploid ini singkat karena kemudian inti tersebut Membelas cara meiosis menghasilkan empat inti haploid Dini sel kemudian terbentuk di sekitar delapan inti Dan membentuk askospora Askospora yang telah masak akan tersebar Dari askus yang pecah Askospora yang jatuh di tempat yang sesuai Akan berkecambah menghasilkan HIPA haploid yang baru Siklus hidup Basidiomycota Spora yang dihasilkan oleh Adanya pasidium Ini mempunyai suatu sifat haploid Serta tumbuh membentuk HIPA-HIPA yang bersekat Tiap sekat tersebut berinti satu Ada yang sebagai HIPA jantan Serta juga ada yang sebagai HIPA betina Apabila kedua bertemu Akan yang terjadi Plasmagami atau percampuran plasma sel Serta juga akan terbentuk sel HIPA Yang dikaryotik atau dua inti sel HIPA itu lalu akan terus berkembang Serta kemudian membentuk suatu miselium Yang masih sifatnya dikaryotik Sehingga akan terbentuk tubuh buah Basidiocarp yang terbentuk Seperti payung Basidiocarp tersebut akan menghasilkan Basidium yang terdapat pada lapisan Yang disebut dengan himenium Di tempat seperti itulah Kemudian akan terjadi suatu karyogami Yang merupakan suatu persatuan Antara dua inti Menjadi satu Kemudian inti tersebut Akan mengalami sebuah pembelahan meiosis Di dalam membentuk Empat spora haploid Yang disebut dengan Basiodospora Kedemikian seterusnya Selamat menikmati